Itu pakai borobudur tuh. Iya, aku lihat. Biar kangen Marga pulang. Oke, saya rasa kita berada di dalam hidup saya. Satu moment. Oke, halo. Saya Dr. Maria Sulindro, praktek integratif medicine, integratif anti-aging medicine di Pasadena, California. Dan hari ini topiknya sangat, mungkin sangat populer ya, di antara wanita dan pria. Dan tamu pembicara saya juga sangat populer loh. Dr. Yulianto Wicaksono, spesialis OBGYN. Mari saya kenalkan dulu siapa Dr. Yulianto Wicaksono. Halo Dr. Yulianto Wicaksono. Hai Dr. Maria, apa kabar? Gimana dia, Mesya? Baik, baik, baik. Di sini terima kasih ya atas meluangkan waktu hari ini. Tepat sekali kalau Dr. Witt yang menjelaskan. Bagaimana ini gangguan haid dan menopos dan andropos. Andropos untuk pria, menopos untuk perempuan. Tapi mari kita kenalkan dulu siapa Dr. Yulianto Wicaksono, spesialis OBGYN. Lulus ke dokteran UI tahun 1979. Di sana saya bertemu dengan Dr. Yulianto. Tahun 1985 menjadi spesialis obstetrics dan gynecology dari FKUI. Tahun 1988 melanjutkan dalam bidang endocrinology and reproduction dan fertilitas di Melbourne, Australia. Melbourne University di Australia. Tahun 2000 kembali ke tanah air untuk mengabdi sebagai konsultan endocrinology, reproduktif, dan fertilitas. Tahun 2016 mendapat gelar doktor. Prakteknya ada di rumah sakit Cito Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Di klinik infertility Yasmin. Beliau dari tahun 2000 sampai 2025 sibuk sebab sebagai direktur medik dan keperawatan RSAB Harapan Kita Jakarta. Tahun 2005 sampai 2011 direktur medik dan keperawatan dokter rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Tahun 2011 sampai 2014 deputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi BKKBN. Tahun 2015 sampai 2020 sekarang direktur utama rumah sakit Universitas Indonesia di Depok. dan juga praktek di rumah sakit ke Bonjeruk, Jakarta Barat. Oke. Nah untuk topik, betul ya Dr. Yulianto? Iya. Jadi membagi diri antara profesi dan manajemen. Jadi harus balance ya. Oh bukan main. Balance dan stresnya itu yang hebat di sana. Kalau bisa menanganin stres. Dan hormon, ya kan? Dan keluarga, dan cucu, anak, istri. Aduh. Nih Dr. Witt, dalam hal menstruasi atau gangguan height nih ya. Semua wanita mengaitkan kelainan tersebut dengan dokter seperti Anda. Jadi OBGYN atau obstetric gynecologist. Betul kan? Dan atau mungkin dokter family. Kalau di Amerika, family dokter bisa menanganin obstetric juga. Dan gangguan height ya mungkin ya. Tapi kita di integrative medicine sekarang sebagai pakarnya untuk hormone balancing. Nah pertanyaan pertama saya, ada berapa jenis gangguan height? Dan mana yang paling umum? Oke, jadi saya mohon terima kasih ya Dr. Maria dan juga teman-teman semua. Jadi kita hari ini akan bicara tentang gangguan height. Ini spektrumnya agak luas juga ya. Gangguan height itu mulai dari remaja udah bisa mengalami gangguan height ya. Jadi waktu mulai. Sampai dia selesai, men-sia. Jadi menopos. Ditambah lagi andropos wangnya. Jadi kalau kita bicara tentang... Kalau kita buka sebentar itu slide-nya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan height ini, tentu kita harus tahu dulu wanita itu kan mengalami siklus height ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini gambar... Ini gambar yang paling sebelah kiri. Ini pointer saya kok nggak jalan ya. Oke, yang sebelah kiri itu gambar tubuh wanita. Kira-kira rahim itu yang bulat itu ya. Kayak buah avokat itu ya. Tengahnya ada rongganya. Dan di dalam rongga itu ada lapisan yang di sebelah kanan bawah itu. Jadi itu makin dari awal main itu ada angka 1, 3, sampai 2, 7 itu gambaran hari height-nya. Jadi kalau awalnya itu tipis, dia pada kira-kira hari ke mid-luteal. Jadi kira-kira 1, 3 daripada akhir height itu dia akan mengalami penebalan. Karena di situ menyiapkan diri untuk embryo menempel. Jadi itu tebal. Jadi ini tebal tipis ini dipengaruhi oleh hormonal. Jadi hormonal itu dihasilkan di atasnya itu. Yang ada bulatan dengan gambaran biru itu adalah cairan yang menghasilkan hormonal estrogen. Jadi sedangkan yang tadi yang namanya corpus luthium menghasilkan progesterone. Jadi balancing antara estrogen dan progesterone itu mempengaruhi tebal tipisnya endometrium. Dan otomatis nanti setelah akhir masa height ketika ovarium itu mulai ruruh, maka rontok lapisan endometrium ini menghasilkan darah height. Jadi gangguan darah height itu tergantung dari bagaimana tebal tipisnya ini dan pertumbuhan endometrium ini berada. Kalau kita tadi ditanyakan jenis-jenis gangguan height, ini macam-macam nih. Yang paling ringan namanya di sini nggak ada yang namanya oligomenoria. Atau amenoria yang paling panjang. Amenoria yang tengah itu adalah seorang wanita yang minimal 3 bulan tidak mengalami height. Kalau yang sekunder. Kalau amnia primer itu sama sekali dari lahir sampai umurnya lansia itu, tidak mengalami height, yang namanya amnia primer. Di sekolah itu yang mensnya sedikit namanya oligomenoria itu. Jadi rontoknya itu sedikit-sedikit. Lapisan itu yang sebelah kanan itu gambarnya itu rontoknya pelan-pelan itu keluar dalam bentuk sedikit. Jumlahnya karena tipis mungkin. Jadi namanya oligomenoria. Sedangkan tadi irregular bleeding itu adalah mens yang nggak teratur. Jadi hari ini mens, besok nggak. Minggu depan mens lagi kayak begitu. Jadi nggak teratur. Jadi gambarnya kayak itu. Kalau kita tik atau mendata gambar di bawahnya itu kelihatan tuh gambarnya seperti itu. Mestinya kan sebulan sekali, ini tidak. Dan kemudian kalau menor lagi itu banyak sekali. Lapisannya tebal, keluarnya banyak. Itu menyebabkan darah height bergumpal-gumpal dan membasai semua. Celangannya mungkin tembus dan sebagainya. Kalau dismenor itu sepatu height. Sedangkan PMS dan PMDD, Promenstrual Dysphoric Disorder, itu adalah bagian daripada pola height yang menimbulkan gangguan mood, gangguan perasaan yang nanti mungkin kita akan jelaskan. Oh ya. Oke. Unshare. Nggak bisa. Unshare. Di atas. Nggak share sini. Sudah, sudah. Oke. Bisa? Oke. Oke. Jadi dalam hal menstruasi, oke jadi apa ya penyebab gangguan dari menstruasi atau gangguan height yang tidak normal ini dan apakah berbahaya bagi kesehatan para wanita? Jadi kalau bicara tentang gangguan height itu, mungkin saya balik lagi ke apa namanya? Share. Share. Share atau di mana share? Pointer ada di sebelah kiri bawah. Kita lihat ini. Oke. Maka gangguan. Dibuka. Jadi kalau kita lihat ini, menurut klasifikasi dari Federasi Obstetri Ginekologi Internasional itu, penyebabnya itu bisa dibagi dua pada umumnya. Yang satu namanya penyebab itu fungsional. Fungsional itu karena adanya gangguan daripada fungsi organ. Fungsi organ dalam hal ini tentunya rahim dan mungkin juga ovarium dan organ-organ lain. Dan satu lagi gangguan struktur. Struktur itu artinya fisik organnya. Jadi uterusnya ada kelainan, rahimnya ada kelainannya, ovarium ada kelainan, misalnya tumor. Kalau yang tadi yang fungsional tidak, hanya fungsinya saja. Jadi biasanya untuk memudahkan, namanya disingkat palm coin. Palm coin ini sangat palm itu terlapak tangan coin. Jadi singkatan P-nya itu polip. Polip itu semacam kayak kutil gitu di dalam rongga rahim. Dalam rongga rahim ini. Dan kemudian adenomius itu adalah darah haid yang nggak lancar keluar dari rongga ke dalam vagina. Tapi sebagian masuk ke dalam otot lahim. Dan terjadi perdaraan di dalam otot rahim. Kalau miom itu adalah leumioma atau miom dikenalnya. Itu adalah pertumbuhan daripada satu otot sel otot rahim berkembang biak menjadi satu tumor. Sedangkan malignensi adalah keganasan. Keganasan dari rahim tentunya. Jadi beda dengan leher rahim. Ini keganasan pada lapisan endometrium atau mimetrium. Jadi itu yang struktur. Sedangkan yang fungsional itu gangguan pembukuan darah. Koagul pati. Jadi ini paling sering pada orang-orang yang sering mengalami kebiruan, aminisan, atau psikiatri berdarah. Yang mungkin juga mengalami gangguan perdarahan. Kemudian satu lagi yang O-nya itu adalah ovulatory dysfunction. Itu adalah gangguan fungsi ovulasi daripada ovarium. Jadi ovarium tidak berovulasi. Atau ovulasi yang nggak adekuat. Sehingga terjadi imbalance hormonal dari estrogen dan pergestron yang tadi setelah diceritakan. Yang E-nya adalah endometrial adalah kelainan pada selaput lendirahim tadi yang rontok waktu height itu. Mungkin mengalami infeksi atau mungkin terutama infeksi yang menyebabkan luruhnya daripada sel-sel. I-nya itu adalah klien-klien yang disebabkan oleh mungkin perilaku dari tenaga kesehatan. Misalnya dokter masang spiral, dokter memberikan pil, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan gangguan daripada pola height-nya. Dan satu lagi yang mungkin tidak bisa diklasifikasikan karena mungkin belum termasuk dalam palm coin ini. Dan harus dilakukan investigasi atau penelitian untuk mengetahui. Jadi ini kira-kira yang gambaran daripada penyebabnya. Tentu bahaya atau tidaknya tergantung daripada pertama. Pada umumnya sih nggak berbahaya. Tetapi kalau darahnya itu banyak bergumpal-gumpal, melimpah-limpah, kemudian menyebabkan HB turun, anemia berat, tentu ini harus segera diatasi. Dan kemudian satu lagi, malignancy kalau stadium awal mungkin ada gejala. Tapi kalau dia sudah masuk stadium 2, 3, dan sebagainya, itu tentu akan menyebabkan juga ancaman bagi kesehatan dan juga kehidupan. Terima kasih atas keterangannya. Nah barangkali kalau mau diteruskan lagi nggak apa-apa. Sebab pertanyaan berikutnya itu begini. Jadi apa yang dianggap sebagai periode abnormal? Jadi periode abnormal itu adalah suatu pola height yang tidak teratur. Jadi kalau kita ngomong ke normal dulu ya. Jadi seorang wanita mens normal itu kayak apa sih? Mens normal itu dilihat dari siklenya itu biasanya yang normal dianggap 21-35 hari kalau kita lihat dari textbook-textbook kita. Tapi pada umumnya kita menganggap normal itu sekitar 28-32 hari. Jadi itu yang kira-kira siklusi berovulasi. Kemudian dari itu lamanya. Kemudian lamanya itu, lamanya hanya 2-7 hari. Ada yang bilang 2-6 hari saja. Kalau lebih dari 7 hari dianggap tidak normal. Kemudian juga kualitas darahnya. Jadi pada umumnya cair, tidak ada gumpalan. Jadi kalau ada gumpalan berarti tidak normal. Ada sesuatu yang membawa darah itu bergumpal. Satu lagi adalah rasa nyeri. Jadi wanita height itu tidak nyeri. Jadi tidak nyeri itu, apa namanya, tidak nyeri itu... Kalau dia nyeri berarti ada sesuatu yang menyebabkan mungkin kontraksi daripada otot atau menekan daripada rongga-rongga rahimnya sehingga menyebabkan sakit yang hebat. Yang satu lagi mungkin saya lupa menyatakan volumenya. Jadi volume yang normal itu kalau wanita itu hanya memakai paling banyak sekitar 6 pembalut per hari. Artinya setiap 4 jam dia ganti pembalut. Dan kalau dia banyak sekali sampai melimpah ruah, jadi celananya tembus, 2 pembalut tembus. Jadi berarti darahnya kira-kira lebih dari 75 cc. maka ini juga dianggap tidak normal. Jadi kira-kira wanita itu selama height mungkin hanya memakai sekitar 30 pads yang dipakainya. Jadi itu kira-kira gambar yang normal. Jadi kalau tidak normal, di luar itu. Jadi dari volumenya, dari sekelnya, dari jumlahnya, dari sesakitnya menyebabkan gangguan height. Terima kasih lebih mengerti lagi ya. Sebab banyak kan orang yang tidak tahu. Nah, tapi bagaimana ya kalau ada gejala abnormal atau gejala abnormal height itu, kalau tidak sakit, bagaimana menanganinya dan apa mereka harus segera mencari dokter dan dokter yang untuk mendiagnosa ini? Jadi kalau dari statistik psikus height itu, seorang wanita itu dalam setahun mungkin sekali tidak normal. Itu masih dianggap normal. Jadi artinya, tetapi kalau lebih dari itu, jadi sering lah, mungkin 3 bulan berturut-turut, mesnya nggak teratur, reciclenya mungkin lebih pendek dari 21 hari atau lebih panjang dari 35 hari, dia harus datang ke dokter. Yang kedua, kalau tentu jumlahnya banyak sekali sampai tembus dan sebagainya, baru pertama kalipun harus datang mencari terolong ke dokter. Karena ini mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan pengamatan. Dan satu lagi tentu sakit yang sangat luar biasa. yang sampai dia harus minum obat, berbaring, berbujur, tidak bisa bekerja dan sebagainya, juga tentu harus melakukan pemeriksaan lebih tinggi. Oh ya, ya. Terima kasih ya. Penting sekali. Dan bagaimana kalau misalnya itu ada gangguan height dan tidak normal, itu kan bisa jelek atau bahaya. Apakah ada pencegahannya gitu sebelum terjadi? Jadi pencegahannya ya, biasanya kan tadi penyebabnya itu bisa struktur, bisa fungsional ya. Kalau fungsional itu tentunya kelainan berkait dengan imbalance daripada hormon, estrogen, dan progesterone. Dan ini biasanya banyak terjadi pada wanita-wanita yang mungkin secara fisik ya, mengalami mungkin kelebihan berat tubuh, terutama obesitas yang berat, ya itu mengalami situs yang namanya anoflasi. Jadi ini yang tentu diatasi penyebabnya macam-macam ya. Jadi bisa tadi gangguan di ovariumnya, atau mungkin resistensi insulin dengan diabetes mellitus. Dan kemudian kalau yang struktur itu ya tentunya melakukan penulisan rutin ya. Kan kita biasanya lazim. Kalau di Indonesia itu kita menganjurkan bagi ibu-ibu itu minimal 2 tahun sekali melakukan tes pap smear. Nah waktu tes melakukan tes pap smear itu sebaiknya juga dilakukan pengawatan daripada organ genitalia. Jadi biasanya di dokter melakukan penulisan fisik, di cek rahimnya ini masih normal bentuknya, nggak ada tumor seperti miompol, dan sebagainya. Begitu bisa diamati oleh dokter. Syukur kalau ada USG-nya ya. USG lebih jelas lagi melihat, mungkin klien-klien yang detail seperti yang tadi, palm coin itu ya. Jadi palmnya itu bisa terlihat dengan gambaran USG. Jadi seperti itu. Jadi itu pencegahannya tadi, melakukan penulisan rutin, dan juga lifestyle-nya dijaga ya. Jadi tidak terlalu obesitas, karbohidrat dijaga, nggak terlalu banyak makan, nggak terlalu gemuk, dan jangan stres juga ya. Nah ini pertanyaan berikutnya. Betul, saya justru mau tanya. Bisakah stres mempengaruhi menstruasi, dan apakah itu mempengaruhi fungsi seksual pada wanita atau pria? Jadi wanita itu kan unik ya. Jadi yang mempengaruhi pertumbuhan sel telur itu yang menyebabkan terjadinya tadi produksi estrogen dan juga ovulasi dan kemudian progesterone, itu dipengaruhi oleh otaknya. Jadi di lapisan kortexnya itu, di kepala itu, pembungkus otaknya itu, mengalir yang disebut sebagai neurotransmitter. Yaitu sebuah impuls-impuls listrik yang menghasilkan neurotransmitter yang mempengaruhi kerja daripada hormon FBSA dan LH. Jadi dua itu yang sangat dipengaruhi oleh panca indera kita. Mata, telinga, perasaan. Jadi kalau stres lewat matanya, stres lewat telinganya, stres lewat perasaannya itu, mempengaruhi neurotransmitter, sehingga banyak padat sekali, dan terjadilah imbalance daripada FBSA dan LH, dan akibatnya tentu ovarium tidak bisa bekerja, perkembangan sel telur di ovariumnya terganggu dan menghasilkan imbalance daripada hormon. Jadi seperti itu. Jadi impact-nya tentu tergantung daripada stres itu kalau berat, kalau folikelnya kecil, estrogennya kecil, akan kekeringan begitu. Dan bahkan kalau bisa katakanlah hebat sekali, sampai nol, jadi rendah sekali, tidak ada cairan vagina, akan kekeringan di vagina. Jadi ini juga akan mempengaruhi daripada keinginan atau libidonya seorang wanita. Jadi ini tentu dipengaruhi tadi oleh pola hormonnya. Jadi sekali lagi stres akibatnya tadi mempengaruhi pada hormon namanya poros hipotalamus hipotis ovarium, dengan tadi neurotransmitter di otaknya, dan akibatnya ke ovarium, sehingga terjadi gangguan daripada produksi cairan bendir, hormon estrogen, mungkin testosteron juga turun, sehingga drive daripada seksual libidonya menurun. Itu kira-kira hubungannya. Iya, iya, iya. Oke. Bagus sekali keterangannya. Dan bagaimana kalau apakah ada masalah kesehatan yang lain yang berhubungan dengan menstruasi ini? Iya, jadi masalah kesehatan yang lain itu kalau misalnya berhubungan dengan height yang banyak, tadi kan timbul anemi ya. Jadi kalau anemi itu, pasti masalah kesehatan yang lain ya tadi, mungkin gangguan fisik yang lain, mungkin gangguan fungsi jantungnya, sampai berpengaruh pada aktivitas fisik dan sebagainya. Jadi itu bisa mempengaruhi ya. Jadi kalau itu anemi yang berat ya. Tapi kalau kanser, kalau sudah stadium 2, 3, 4, bisa mempengaruhi multi organ yang lain ya. Kalau dia karena itu dirahim, sangat mudah menyebar ke ureter, ke ginjal, ke usus, dan sebagainya ya pada fungsi-fungsi organ-organ tersebut. Jadi oleh karena itu sangat penting melakukan pemirsaan fisik ya. Terutama bila mengalami gangguan height ya. Dan juga obesitas, saya kira harus melakukan pemirsaan fisik yang teratur. Bagaimana dengan hypothyroid? Ya, jadi banyak organ-organ yang mempengaruhi tadi ya, FSA, LH selain neurotransmitter tadi. Juga organ-organ seperti thyroid, adrenal, kelenjar suprarenal, juga pankreas melalui insulin itu, juga bisa mempengaruhi daripada pola height ya. Karena organ-organ tersebut akan mempengaruhi FSA dan LH tadi. Sehingga terjadi produksi ataupun hambatan dari pertumbuhan sel telur ya. Sehingga sel telurnya tidak tubuh maksimal dan bahkan mungkin anovulasi. Terima kasih atas keterangannya. Nah, kita kembali aja seperti yang tadi Dr. Witt mengatakan, kalau ini banyak sekali rangenya, termasuk anak-anak yang masih muda ya. Dan sampai mungkin 30-35, itu ada sindrom yang kita sebut PMS. Pre-menstrual sindrom. Sindrom pramenstruasi atau sebelum height. Apakah ini berbahaya untuk mereka? Dan bagaimana mencegahnya? Jadi PMS itu ada yang ringan, ada yang berat sih. Jadi kalau yang ringan itu mungkin bentuk yang paling banyak dialami oleh mungkin gadis-gadis atau ibu-ibu muda ya yang mungkin mengalami stress yang berat begitu ya. Sehingga mengalami gangguan siklus ovariumnya. Sehingga pada umumnya akibat progesterone yang tidak dihasilkan dengan baik. Sehingga ini memiliki bahkan biasanya bentuknya itu gangguan yang berhubungan dengan psikologi dan mental ya. Jadi mengalami mungkin istilahnya mungkin bahasa anak mudanya bete ya. Jadi bete. Jadi mungkin kira-kira terjadi kira-kira dua minggu sebelum height. Jadi kira-kira kalau mencegahnya itu 28 hari, mulai hari ke-14, mulai itu kelihatan tuh. Dia mungkin murung, gelisah, depresi. Mungkin dia seperti itu. Dan dia mungkin juga mengurung dirinya, tidak mau bertemu dengan orang. Seperti itu ya. Dan mengalami gangguan mungkin emosional, mental yang cukup mengganggu begitu. Nah kalau makin berat ya. Jadi PMDD itu ya makin berat sehingga bisa mengganggu. Dan kadang-kadang ada kecenderungan untuk suicide juga. Bunuh diri gitu. Nah ini yang tentu harus dicegah. Artinya kita harus menanganinya dengan berbagai pemeriksaan yang baik. Pemeriksaan laboratorium yang baik untuk mengetahui kira-kira apa pengobatan yang baik untuk pasangan. Mungkin juga bisa diberi penenang sampai ya. Untuk supaya tidak sudah bisa mengadaikan dirinya. Kebanyakan kalau orang-orang yang PMS di situ datang nggak ya ke dokter? Terus dicek hormonnya. Terus dibalans gitu. Di sini memang begitu kita? Nggak banyak sih. Jadi mungkin kalau di klinik saya itu mungkin kalau dari 100 pasien itu mungkin sekitar hanya 5 sampai 10 sih nggak banyak sih ya. Jadi pada umumnya mungkin mereka menganggap itu biasa. kita juga punya teman dulu di FK malah ya. Jadi kita waktu di fakultas kedokteran itu ya. Kita tahu tuh kalau mulai mungkin ada periodenya mulai BT gitu ya. Jadi teman-teman itu lagi BT tuh. Tapi nggak tahu itu namanya PMS dulu. Kita masih sekolah sih dulu ya. Tapi kira-kira segitulah. Jadi kalau dia mulai aneh-aneh kelihatannya gitu pada pertengahan itu mungkin dia mengalami PMS. Laki-laki ya. Hah? Laki-laki. Laki-laki. Iya kan? Zaman sekarang pinter loh. Anak saya kalau temannya laki-laki yang rada gangguan mood ya? Iya. Dibilang PMS katanya. Pinter dia. Ternyata memang ada begitu sih sebetulnya. Cuman nggak banyak. Oke saya saya mau meneruskan pertanyaan ke efek dari radiasi electromagnetic field ya. Mereka nih belakangan ini malah banyak sekali sebetulnya kalau orang-orang yang berusia di bawah 40 tahun itu sudah mencapai menopos. Jadi bahkan kaget juga kan biasanya kan lebih dari 50 atau 60 tahun. Apakah tanda-tanda pre-menopos pengen tahu kan? Jadi yang belum menopos jadi bisa tahu dan atau apa itu mempengaruhi kesehatan mereka dan berbahaya begitu. Sebab banyak yang orang tidak tahu ya. Ya jadi fungsi ovarium itu dipengaruhi oleh sebenarnya cadangan sel telur follicle primordial yang ada di ovarium ya. Jadi waktu lahir itu ada sekitar 5-7 juta follicle. Tapi dia cepat sekali drop ya. Jadi artinya pada usia 40 tahun itu jumlahnya mungkin tinggal seribuan. 3-5 ribuan artinya. Dan pada saat jumlahnya itu menurun maka sel telur yang berhasil dirangsang oleh tadi hormon dari otak kita FSA dan LH itu jumlahnya sedikit. Dan itulah yang mempengaruhi gejala terjadinya menopos atau pre-menopos pada seorang wanita. Artinya sel telurnya itu mungkin tumbuh dengan produksi estrogen yang rendah sehingga terjadi mungkin gejala yang terkait dengan hipoestrogenism dan ini yang mungkin akan mempengaruhi perjalanan hidup seorang wanita dalam masa premium post. Jadi seperti itu. Kalau saya boleh lanjutkan ini aja ya. Jadi saya share ke ini saya langsung antropos sekalian jadi kan tadi soalnya ditanyakan ini kan temanya tentang antropos sama menopos artinya kita lihat yang sebelah ini wanita yang pink jadi apa yang terjadi karena wanita itu sangat tergantung sekali daripada hormon estrogennya dengan defisiensi atau kadar estrogennya rendah itu mempengaruhi yang paling utama itu tadi neurotransmitter di atas kita jadi itu akan memibatkan mungkin cairannya menurun mengering sehingga terjadi mungkin pelupa mungkin juga mengalami mood swing jadi tadi mood bed jadi perasaannya mungkin agak gundah-gulana gitu ya sensitif sensitif sedikit-dikit marah atau sensitif orang ngomong sedikit aja udah kesinggung gitu ya seperti itu dan bahkan sering mengalami susah tidur susah tidur insomnia seperti itu ya dan yang juga yang menyebabkan kalau neurotransmitter ganggu juga sering terjadi yang namanya hot crisis jadi mukanya itu seperti malu gitu jadi mukanya karena terjadi pelebaran pemuluh darah maka mukanya itu sering merasa merah malu gitu ya jadi seperti hot crisis dan tentu jantung berdebar-debar mensnya gak teratur vaginanya kering karena estrogen rendah juga menurunkan kadar lendir daripada leher rahim kemudian nyari-nyari di sendi dan kemudian yang paling bahaya tentunya adalah bone loss jadi kalau ini dibiarkan estrogennya rendah sekali maka mulai terjadi gejala-gejala terkait dengan osteopenia maupun osteoporosis jadi seperti itu dan ini juga terjadi pada laki-laki kita lihat di sampingnya jadi laki-laki juga akibat dari hormon jadi equal dengan fungsi estrogen pada laki-laki adalah testosteron yang rendah itu sama janggu-gangguan mood depresi sakit kepala kayak gitu sama gejala seperti menopos tapi yang menonjol di sana adalah energinya jadi dia lesu sering ketidur waktu habis makan tiba-tiba ketiduran kemudian juga gangguan disfungsi ereksi juga sering menjadi keluhan para bapak-bapak untuk datang berobat karena mengalami libido yang menurun itu kayaknya gambarannya kesamaan antara menopos dan endopos bagi-bagi bagus sekali bagus sekali supaya mereka semua tahu kalau ini juga terjadi di laki-laki maupun perempuan jadi kalau yang pacaran atau suami istri jangan mau disalahin cuma perempuannya karena sama semua sama betul gak dokter Witt iya sama ya nah waktu itu tadi saya mau menanyakan apakah di sana menopos comes earlier sebab di Amerika banyak sekali orang menopos kira-kira umur 40-45 sudah menopos bagaimana kalau di Asia sebab makanannya agak berbeda ya tadi kan betul sih pengaruh daripada radiasi jadi orang-orang yang mendapatkan radiasi itu memang mempercepat daripada penghancuran bukan penghancuran jadi keluruhan ataupun kerusakan daripada cadangan folikel di ovarium sehingga itu akan mempercepat terjadinya menopos tapi kalau usia menopos awal itu atau disebut sebagai apa namanya prematur prematur itu tidak tidak mempengaruhi pada lama menjelang lamanya menopos dan kemudian juga menopos mungkin beberapa penelitian terakhir itu dihubungkan tadi kalau elektromagnetik itu atau gelombang magnet yang ada di komputer kalau tolok di badan sebagainya itu bisa juga mempengaruhi pada karena sensitif sekali ya namanya gonad itu ataupun di wanita itu ovarium terhadap sinar-sinar ataupun gelombang elektromagnet jadi itu kalau di Indonesia itu memang survei demografi dan kesehatan kita itu menemukan angka menopos di Indonesia itu antara 44-45 jadi lebih earlier daripada di US jadi mungkin karena mungkin pola makannya beda ya mungkin di sana lebih banyak mengkonsumsi daging dan sebagainya mungkin agak lebih late dibandingkan kalau di kita mungkin less protein sehingga ini juga mempengaruhi mungkin daripada daya tahan hidup daripada folikel di ovarium tapi menopos dianggap normal kalau terjadi di bawah 40 tahun jadi artinya 40-45 itu untuk orang Indonesia udah bonus 45 tahun jadi cukup-cukup panjang jadi dianggap di atas 40 jadi betul-betul ya kalau mau punya anak cepat-cepat married early ya ya kalau enggak ya ngitung telur aja belum sempat kalau marriednya telat nah begini dokter Witt apakah bisa dicegah tau deh perempuan laki pokoknya dua-duanya pasti menopos dan endropos at one point bisa dicegah enggak supaya mereka bisa prolong the time of the menopos atau endropos kalau dicegah artinya lifestyle-nya dijaga jadi kan tadi kita tahu kayak lifestyle itu mungkin terutama obesitas dan konsumsi karbohidrat itu juga mempercepat depresi ataupun penurunan daripada ovarian reserve jadi ini tentu harus dijaga wanita itu menjaga kebugaran tubuhnya sehingga tidak terlalu banyak membuang sia-sia daripada cadangan cadangan folikel di ovariannya jadi seperti itu dan cara mencegah yang lain tentu dengan melakukan pola makan lifestyle juga termasuk jadi pola makan yang tidak banyak mengandung sasat kimia dan sebagainya itu juga dilakukan mungkin juga karena gelombang elektromagnet juga bisa mempengaruhi kalau susah punya anak taruhlah komputer di meja jangan di pangkuannya sehingga itu mempengaruhi pancaran gelombang elektromagnet ke daerah pelvisnya dan sekarang pencegahan itu memang tidak tidak terlalu kuat evidensinya tapi sudah ada laporan-laporan seperti itu walaupun ke depannya tentu opsion terapi itu masih terbuka saya kira di US sudah dimulai namanya ovarian rejuvenation seperti itu jadi dengan otologus stem cell dari tubuhnya sendiri kita suntikan di ovarium untuk memudahkan kembali ovarium dan bisa producing lagi follicle jadi itu kira-kira future therapy mungkin gonad rejuvenation mungkin untuk laki-laki maupun wanita iya betul untuk yang di amerika saya mau update kalau di sini kalau mungkin early 35 35 ke atas banyak yang sudah datang untuk hormon balancing karena itu membuat mereka nyaman badannya nyaman dapat heightnya enak apalagi kalau sudah menopos apalagi kalau ada hot glasses pada tidak tahan tidak bisa tidur sweating tidak tahan sama sekali jadi mengenai hormon balancing di sini sudah terbiasa dan kita menggunakan bioidentical hormone replacement therapy jadi di kompaun oleh pharmacy ini untuk untuk kalau di Indonesia itu sangat sedikit sekali jadi wanita datang dengan wanita dengan umur di atas 435 atau 40 datang dengan keluhan tadi gejala-gejala menopos yang disebutkan tadi itu sangat jarang sekali saya kan kebetulan prakteknya juga lebih ke arah hormonal endokinology jadi itu pun mungkin dalam setahun itu dari 100 mungkin ya sekitar ya 10 sampai 20 aja gitu gak banyak gitu lebih banyak infertilitinya apakah mereka itu mungkin menahan diri menganggap itu sebagai bagian yang wajar begitu ya sakit nyuri sendiri mungkin keringat keringat waktu di ruang ber-ac kayak gitu ya jadi gangguan tadi insomnia dan sebagainya itu kalau nanti kebetulan datang dengan keluhan lain banyak ya padamnya mungkin mereka datangnya datangnya ke neurologis mungkin datangnya ke psikiatri gitu ya jadi mungkin nanti baru direjuk ke kita setelah mereka mungkin secara pengobatan itu banyak banget ya obatnya ngasih obatnya macam-macam jadi gak hilang-hilang juga gejalanya gitu ya karena mereka butuhnya sebetulnya estrogen balancing tadi estrogen terapi sebetulnya baik tadi yang natural yang natural maupun yang medikan pengobatan iya betul tapi disini biasa kalau datang bukan cuma karena simptomnya premenoposal atau preandropos tapi juga karena kadang-kadang fungsi seksualitas jadi misalnya gak ada libido berkurang terus laki-laki nanti istrinya tarik suaminya biasa itu udah biasa dan kira-kira ada 30-40% pasien saya yang datang dengan gejala hormonal imbalance ada yang bagus sekali itu kalau mereka aware dan you can catch them early itu bagus sekali sebenarnya itu pengaruhnya ke quality of life jadi artinya mereka harus sadari bahwa pengobatan hormonal terapi itu juga mempengaruhi tadi endurance ketahanan fisik kemudian kebugaran dan sebagainya itu sangat dipengaruhi jadi memang betul kalau mau pengobatan tadi replacement androgen atau replacement estrogen itu sangat bisa meningkatkan kualitas hidup seorang wanita untuk laki-laki betul betul sekali ini saya udah lewat dari 30 menit Dr. Witt tapi ada beberapa pertanyaan kita jawab ya sekalian ya bisa kan boleh oke boleh ya jadi pertanyaan ini saya dapat dari dari chatbox pertanyaan pertama bila selamat pagi dok bila sudah sudah menula apa itu menula menula itu manusia usia lanjut oh lanjut usia manusia lanjut oke apakah masih perlu pap smear ya saya pikir karena resiko cancer cervix itu bisa terjadi at any time walaupun dia terutama pada usia dia reproduksi dan juga tetap mengancam pada usia menopaus gitu dengan statistik kita lihat pada usia 65 ke atas juga masih bisa terkena cancer cervix jadi saya kira pap smear lakukan ya jadi karena itu bisa mendeteksi ini atau lakukan vaksinasi HPV nah itu bagus kalau ada HPV ya kita akan aman dari resiko cancer cervix jadi ini juga untuk meningkatkan tadi kualitas hidup kita ya sudah ya dijawab ini ada pertanyaan yang lain selamat pagi dok mau tanya ibu saya usia 77 sudah setahun ini kadang suka keluar keputian lumayan banyak tapi tidak gadal dan tidak bau saya kira datang harus sendiri kalau ada keputian itu bisa terjadi normal atau tidak normal normal itu mungkin karena perubahan dari pH vagina dan sebagainya itu mungkin keluarnya cairan tapi kalau dia tidak normal bisa dilihat dengan sederhana dengan papes atau mungkin dengan kalau perlu kita melakukan polposkopi melihat di teropong itu dari cervical atau dari vagina ke lainannya dan nanti dengan pemisahan mikrobiologi kita tahu jenis kumannya apa sehingga bisa diberikan terapi pengobatan dan kalau perlu bisa dilakukan sesuatu tindakanlah untuk mengetahui dengan tepat apa penyebabnya kalau di sini dokter Witt semua perempuan dianjurkan untuk melihat OBGYN once a year at least once a year untuk pap smear dan walaupun sudah mammogram biasanya OBGYN yang beresin itu kalau ada apa-apa selalu kita biasanya dua tahun sekali kalau normal ya itu bisa datang ke klinik ya kita klinik itu bisa operasi oleh bidan juga boleh ya tapi kalau ada kelainan jadi ada ada infeksi dia harus merefer ke OBGYN dan biasanya kalau ada infeksi memang once a year tergantung ya ada yang tiap enam bulan sekali ada yang tiap soal sekali jadi seperti itu saya 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 bukan harus ke OBGYN tetapi dianjurkan untuk memeriksakan ke bagian gynecology ke di sini ada yang namanya NP nurse practitioner itu juga boleh nah jadi bisa ketangkep early ya kalau ada apa-apa which is good ini ada pertanyaan satu lagi saya udah ini bagus nih saya udah umur 54 masih menstruasi apakah normal itu bonus namanya bonus tapi ini kan artinya exposed pada hormon estrogen juga long ya jadi kita harus hati-hati jadi saya kira ini kalau dalam hal ini sangat penting melakukan perusahaan ultrasound melihat tebelnya endometrium melihat mungkin karena estrogen itu tetap bisa mempunyai efek pada tadi endometriumnya tebel mungkin di otot rahim dan ademium hati-hatinya juga di breast di breast mungkin bisa tumbuh benjolan-benjolan yang ada reseptor estrogen namanya ini yang harus kita waspadai jadi lakukan pemiksaan lebih rutin setahun sekali saya kira ketatang ke dokter dokter GP maupun ke dokter spesialis kandungan untuk bisa melihat kira-kira adakah pengaruh dari tadi ekspos dari hormon estrogen yang panjang sampai 54 iya karena kalau periksa hormon itu bukan cuman estrogen aja ya dokter Witt kalau di sini dari kepala sampai ke bawah di periksa hormon progesteron penting sekali terus kalau perempuan testosteron juga mesti punya loh dan kalau kecil-kecil sedikit itu gak ada guna harus 70 75 kalau Indonesia itu kan gak di cover oleh insurance kadang-kadang namanya keinginan hormon itu harus buy on pocket gitu itu yang kadang-kadang beratang sayang moga-moga gak mahal ya moga-moga gak mahal oke ini ada satu lagi ini wah saya insomnia nih insomnia gak bisa tidur ya dan suka berkeringat di ruang AC setelah vaksin dua kali dok gimana ini vaksin covid ini vaksin covid enggak lah ini ini faktor nih udah jelas nih ya kan jadi ada insomnia dan ada hormon ini biasanya imbalance hormonal jadi sebaiknya dilakukan pemerintahan yang kita khawatir itu impactnya itu biasanya osteopenia penipisan tulang jadi akhirnya kalau ini udah ada gejala kekurangan hormon estrogen kita cek lebih lanjut gitu jadi untuk melihat tapi hati-hati juga jadi biasanya untuk memberikan terapi hormonal estrogen itu kita just memastikan aman ya jadi artinya gak ada pengaduh hormon ini pada tadi organ-organ yang sensitif pada hormon ini jadi misalnya hati-hati kalau ada miom hati-hati kalau ada tumor pembenjauhan di payudara dan sebagainya ini harus dipastikan bahwa ini aman daripada hormonal terapi jangan sampai nanti timbul masalah di kemudian hari berupa cancer jadi harus diperiksa dipastikan oleh dokternya betul karena kalau pakai hormon biasa bukan bioidentical itu ada faktor methylation masuk ke estron yang kita tidak harapkan tapi kalau di integratif medicine dokter kita kasih dim diandul metane itu bisa mencegah methylation yang ke arah estron dan juga kita selalu saya sih nggak pernah kasih estrogen tanpa memberi progesteron yang bioidentical sekarang farmasi sudah bikin bioidentical di preskripsi jadi sudah ada dan cuman bedanya tentu kalau yang ada alergi dengan soy their preservative is a little bit of soy jadi kalau supaya kalau farmasi tau sendiri maunya last for more than 4-5 years jadi mereka bisa jual lama gitu ditaruh lama gitu dan nggak enaknya cuman tidak bisa diminta miligramnya kalau kita mau kasih sedikit nggak bisa jadi cuman ada 100 miligram atau 200 miligram jadi sangat penting yang baru nanya ini harus nutrisi gimana kalau di Amerika untuk nutrisi untuk balancing hormonal jadi fito fito ya kita kasih saya juga saya juga formulate menopause formula atau menopause solution kita kasih seperti black cohos atau pakai yem juga bisa nutrisi penting sekali sebab kalau lagi mens kadang-kadang orang itu sedang haid itu malah kepingin gula terus loh craving terus kebanyakan tau sendiri lah terus nah itu kita balancing sama kita kasih aja banyak chromiumnya atau kita kasih aja vitamin yang menurunkan craving seperti misalnya kadang-kadang kita kasih sedikit aja dengan iodine atau magnesium dan zinc udah mendingan vitamin D dikasih juga vitamin D itu kayak basic disini udah semua orang udah kayak tau gitu harus vitamin D dan disini gak takut mereka walaupun levelnya 100 juga gak takut sekarang dulu takut bagus bagus sekali satu lagi ya ini moga-moga terakhir selamat pagi dokter mau nanya apakah kalau kita pakai alat kontrasepsi bisa menimbulkan keputihan terkadang muncul setelah haid apakah ini bisa menjadi suatu penyakit ini kontrasepsi tergantung ya kalau alat kayak IUD mungkin bisa ya jadi mengindus juga mungkin reaksi semacam reaksi alergi yang menimbulkan bijak keputihan itu kalau IUD kalau hormonal estrogen sendiri karena di dalam kontrasi hormonal kan terutama ada estrogen kompolnya walaupun juga ada progestogennya untuk kira-kira sampai nanti kira-kira pertengahan sampai akhirnya begitu jadi tapi yang common biasanya menimbulkan gejala keputihan itu kalau menggunakan alat-alat seperti IUD itu jadi mungkin ini harus kalau yang mengganggu ya datang pemeriksaan dari pub smith juga harus dilakukan terutama pada pemakai kontrasepsi long term jadi ini untuk mengetahui adanya mungkin erosi ataupun lecet akibat filamen benangnya dan sebagainya terima kasih sebab IUD kan juga ada hormonnya ya dok ada Mirena tapi kita nggak banyak sih tapi udah mulai banyak dipakai di Indonesia oh ya oke kalau saya rasa ini terakhir dan terima kasih atas semua keterangannya semoga ini berguna sekali untuk masyarakat dokter Wicaksono Yulianto praktek di rumah sakit pusat infertilitas di RSCM Poliklinik Yasmin terus juga di rumah sakit rumah sakit di Loam di Kebon Jeruk di Jakarta Barat tolong beri jempol ke atas untuk video ini yang suka dan bagikan video dengan teman-teman semua dan terima kasih dokter Wic sampai ketemu minggu depan terima kasih teman-teman bye bye selamat menikmati